Back Team NAS Indonesia, Elkan Beget, resmi dipinjamkan Ipsic Town ke kerab kasta ketiga Liga Inggris, Cheltenham Town FC. Kabar itu disampaikan langsung Ipsic Town di laman Instagram mereka, at Ipsic Town. Semoga sukses untuk Elkan Beget yang telah bergabung dengan Cheltenham Town FC dengan status pinjaman selama sisa musim 2022-2023. Tulis Ipsic Town pada hari Jumat 20 Januari 2023. Cheltenham Town juga resmi memperkenalkan Elkan Beget sebagai pemain terbaru mereka di bursa transfer musim dingin 2023. Elkan Beget adalah seorang Robin, julukan Cheltenham Town, tulis akun Instagram resmi Cheltenham Town FC. Di paruh pertama musim 2022-2023, Elkan Beget lebih dulu dipinjamkan Ipsic Town ke klub kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC. Bersama Gillingham, Elkan Beget menunjukkan penampilan yang impresif. Selain kerap menjadi starter, Elkan Beget juga mencetak 3 gol dari 29 pertandingan bersama Gillingham. Setelah tampil cukup impresif bersama Gillingham, Elkan Beget mendapatkan tawaran untuk membelah Cheltenham di sisa musim ini. Bisa dibilang ini merupakan peningkatan karir Beck berusia 20 tahun ini. Sebab Elkan Beget bakal tampil di kasta ketiga Liga Inggris atau League One. Sebelumnya, di paruh pertama musim ini, Elkan Beget merumput bersama Gillingham FC di kasta keempat atau League Two. Sekarang harapannya Elkan Beget mendapatkan menit bermain yang banyak bersama Cheltenham Town FC, tim yang saat ini menempati posisi ke-18 dari 24 klub Liga Inggris 2022-2023. Kabar gembira datang untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, pencari bakat asal Belanda Gerard Pusma mengaku jika Marcelino Ferdinand hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa melanjutkan karir di Eropa. Marcelino membantu Persebaya menang telak 5-0 atas Persita Tanggerang pada lanjutan Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Indomik Arena. Pada laga itu, performa Marcelino patut diacungi jempol. Marcelino mencetak beres di menit ke-27 dan ke-48. Gol pembuka Marcelino pun menue decah kagum. Berawal dari situasi sepak pojok kemudian diselesaikan dengan tendangan voli keras dari luar kotak penalti. Gol cantik tersebut mengundang atensi dari pencari bakat asal Belanda Gerard Pusma. Dirinya pun menyatakan bahwa langkah Marcelino untuk merantau ke Eropa hanya tinggal menunggu waktu. Marcelino Ferdinand bermain sangat bagus. Persebaya unggul 2-0 melawan Persita berkat 2 gol Marcelino yang masih berusia 18 tahun. Cuit Gerard lewat Twitter pribadinya. Bukan kali ini saja, Gerard menyanjung performa Marcelino Ferdinand. Pada 6 Januari 2023 silam, Gerard sudah yakin bahwa penggawat timnas Indonesia U20 itu layak berpetualang ke Benua Biru. Gelandang serang ini mungkin adalah talenta terhebat yang pernah ada dari Indonesia dan bisa dengan mudah mencapai Eropa. Pernyataan Gerard memang benar adanya. Pasalnya, tahun ini Marcelino akan berlaga di Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 2023. Para pencari bakat tentu akan berbondong-bondong menyambangi dua turnamen tersebut. Oleh karena itu, diharapkan Marcelino bisa bersaing dengan pemain-pemain muda dari negara lain. Pada konferensi pers, pelatih Persebaya, Aji Santoso pun tidak menghalangi Marcelino jika ingin upload ke luar negeri. Legenda timnas Indonesia itu mendukung penuh Marcelino jika mendapat tawaran dari klub luar negeri. Terima kasih telah menonton!